selamat menikmati ini harganya Rp 20.000 aku mau beli yang kayak gini loh buat oleh-oleh aku, aku juga mau pake ini kece banget nih tapi nanti dulu oke buka ternyata eh ternyata kalau mau disini mau pake troli harus bayar ya pak Rp 60.000 Rp 50.000 Rp 50.000 itu sekitar Rp 1.500 Rp 1.500 wow wow interesting jadi mereka apa mereka bertanggung jawab kalau mereka merasa cuma sedikit mereka gak akan pake ini mereka harus bawa betul jadi tidak memanjakan masyarakatnya setuju betul tidak? setuju banget kalau bisa nama gak perlu gak usah gak usah gak usah pakai ini masukin koinnya oke dan kemudian kamu pake oh duitnya tetep lagi disini jadi kalau kita tinggal uangnya nanti habis oke jadi ada yang ambil oke baik 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 biar aku oke kita pakai trolinya karena memang kita mau beli coklat buat oleh-oleh kita cari apa yang bisa kita beli disini bismillahirrahmanirrahim buat orang-orang yang keluarga yang ada di indonesia aaah aaah iya aku enggak enggak Nescafe nya yang kayak gimana bang? iya udah yang Nescafe yang kalau mau bikin macam Neslo tuh oh gimana tuh belinya? di dalam nih ya ada 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 beda rasanya oke wah aku gak pernah nemu Nescafe seperti ini ini banyak banget jenis-jenis Nescafe ternyata disini ngak Torres jadi yang enak apa kasih tau aku oh my god my mom loves this a lot my mom love this a lot really I think I need to buy ini ada temennya Ajis minta Colgate jauh jauh kesini mau beli Colgate doang Colgate nya ini? iya kan yang max fresh aku mau video cover dulu terima kasih kamu pasti penasaran kenapa Nescapee nya dalam ini kan Nescapee dalam ini iya di dalam ada box yang dikasih di dalam box yang lain kan kenapa enggak di dalam box betul kenapa? kenapa? karena dia harganya mahal? iya satu harganya mahal kedua kedua dia sangat eksklusif kayak tadi kan Nescapee sama Milo itu betul dua benda yang paling berharga di dalam di Malaysia oh jadi kalau di counter dibayar dibawa dibuka oh kalau dia ini dikeluarkan kayak gitu masya Allah iya ada minuman nasional Malaysia eksklusif banget eksklusif banget kalau kamu pergi di semuanya begini jadi kalau dia pergi yang supermarket yang aku selalu beli barang pun di counter ada counter khasnya jadi kamu harus minta dulu betul 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 nah baru dibagi oke jadi kamu nak mau gak ya ini silahkan mister mister ya boleh pak boleh ini gak apa-apa aku apil no last sayang mau siapa selesai saya tak mau ajis gak mau tidak tidak terima kasih ya bang oke jom kita cari supermarket jajan jajan kelopok-kelopok udah sudah bang sudah kita ada itu ada itu iya ada aku mau oh ya apa ini apa ini milo nugget ada gak tak ada ada aku shock loh kita rebutan ini mister berapa isinya ada di dalamnya ada yang kecil-kecil lagi ada pakai-paket kucin jadi dalam pakai kucinnya itu ada berapa lagi 10 pack 10 ada 10 pack tempat ini yang gak ada aku beli ini juga kayaknya gak ada ya ada gak sih dikit kitab macar 20 macar aku gak tau aku lagi fokus ke sini iya ini yang gak ada aku juga gak ada aku juga gak ada aku dua aja ini ada dua aku harus berhubung ke kamer kalau di sini, ini 3 nih, disini 1 ya aku 5 sama 7 ini udah berapa satunya? 12 ringgit 12 x 5, 60 12 ringgit, 12 ringgit 5 ringgit ada satunya 5 ringgit 40 ribu kalau di Indonesia, 40 ribu masih banyak habis dong sama kita 2 lagi deh saya buat ketri iya, buat kelas-kelas juga aku juga lagi deh tapi aku mau cari coklat yang lain dulu kalau, yang ini keberi? ada dari milk, tapi yang ini yang tapi kebanyakan yang datang beli keberi karena dia lebih coklat dari di Indonesia wow, kenapa ya? selalu lebih coklat di sini ya? dibanding di Indonesia ya? kebanyakannya ya, aku tengok mereka bilang lebih rasa coklat dari Indonesia, kayak Milo lah kayak Milo aku beli 3 ah cok Cadbury ini mas apa ini? ini almond, ini pineapple siapa? aku beli yang ini kalau gitu ajis, kok ti minum gak? ya minum oke, nanti ini kita kita tuh datang ke Malaysia di ojo ke Malaysia, hanya beli coklat aku juga mau candy-candy ini ini? nyami candy aku coba nanya abangnya ya oh ah disini ada kopiko juga ya Allah wow harus kita tahu so many ya yoghurt oke, aku mau coba guys, permennya Malaysia apa? permen orang Malaysia apa yang enak ya? boleh di common box ya, nanti aku cari ini adalah pilihan nomor 1 orang Malaysia untuk Saat Aidilfitri namanya adalah Sarsapila ini kordial ya, jadi kena bancu, apa semua, gak perlu tambah gula apa, gak perlu coba taruh es batu doang, tambah air sama es batu oh ada air ya, ini maksudnya ini kordial yang ini, ini garam apa, ini garam bukan sih? ini garam nih, ini garam Himalaya nih berapa harganya? cuma Rp 5.000, Rp 15.000, garam Himalaya buat apa sih garam Himalaya? garam Himalaya tuh garam yang tidak menyebabkan darah tinggi dia nah ini garam bukit, memang ini garam bukit dan bisa meredakan sakit tenggorokan ini bukan dari laut, ini dari bukit, dari gunung wow kalau di Indonesia gunung ya kenapa Himalaya? cerita sedikit dulu Himalaya itu adalah di bawah laut karena pergerakan lempeng, Himalaya menjadi gunung di atasnya jadi, ada usur garamnya iya, di atas puncak Himalaya situ wah karena konfergensi iya sebagai pencinta mie, lihat ini wow wah baiklah lah wah ini siramajid sinaran mikari minari asik wow eh silamajid semua kari ini sedot ayam ayam ah banyak mie nya disini banyak jenis jenis mie disini ada indomie juga megi pedes gila ini yang aku makan kemarin sama Tika aku tak mau, aku minta maaf, aku suka kamu, tapi aku gak makan makanan yang pedas wow jenis mie disini banyak banget sumpah dari ujung sini sampe ujung sono itu mie semua ah yang mana yang enak ya aku gak tau sih, aku coba oh udah abang beli katanya kalau kalian mau beli yang bisa-bisa, yang lainnya bisa abang ini punya pabrik mie jagai disini apa, mie nya banyak banget jenisnya banyak jenama banyak jenama mie mbak itu ada yang... sinaran mentari menyinari menusuk ke jiwaku kita suka dia mami jenama mami oh punya mak, itu percaya dia tidak jenama mami saya kira panggil beliau ini mami saya kira panggil beliau ini mami itu datu ya datu ya datu ya ini datu oh mami itu masih dayu ya masih dayu masih dayu ya seperti ini lah iya panggil mikrofon seperti ini ya iya luar biasa mami kita beruntung sekali guys, mau dapet kan kawan seperti ini abang omat yang kaya foto yang enak lah, kaya kaya foto tuh ini kaya kaya foto nih asuk ini yang... bihun sedap ah bihun iya kaya kaya foto ini sedap tapi di Indonesia udah ada kan bihun bukan maksudnya yang soto oh mie soto dia bukan mie soto dia bihun tapi sop yang citar rasa Malaysia iya 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 siap siap ini antara yang... pada aku sedap lah yang ini kaya kaya gini kaya kaya yang sop baiklah coba nih yang ini yang... yang sertewas abang tidak lagi ini aku belilah dua untuk... bagi Tika kegemaran dia nih kan Tika suka 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 banget bang satu aja buat ibu ken hati dia buat ibu ken hati dia terima kasih abang ya Allah buat ibu ken hati dia abang itu terlalu banyak tidak terlalu banyak terlalu banyak untuk Tika eh bisa kotak ya biarlah orang udah gak dapat datang kita belanja kita belanja kita belanja sekarang tak sama laksa ini ah boleh kita makan nanti malam iya itulah boleh kita makan nanti malam bukan yang... bukan yang rasa... laksa yang... kita mau riakinnya nanti malam yang mana yang... ini dia macam ada... ini laksa Cina tau oh bukan Melayu bukan Melayu laksa Cina ini dia ada rasa kari-kari kayak makan kari ini kari pun? iya laksa dia ini kari kata tulisan jadi dia punya rasa itu kari dia macam kari dia punya laksa yang abang misalnya kalau mie seduh seperti itu abang makan yang mie apa? kita mau coba abang itu yang kamu makan kalau aku yang... ada nama Maggie aja iya iya ooooh Maggie disini nomor 1 ya abangnya abangnya ambasador Maggie deh iya karena itu kamu mau coba ini gak jadi berbagi ah mami boleh jadi laksa kari ada tom yang tau jadi kita satu satu boleh gak mbak kan kari kalau yang ini semua kari dia gak laksa satu satu ya betul yang pedes yang mana? gak ada yang pedes kan? gak ada gak ada yang ini apa? tom yang kan? tom yang tomnya mungkin pedes sikit pedes sikit kata masalah bisa lah sayang kalau yang ini lontong ayam nanti kita nyanyi dulu sinaran iya ini aku lupa mau bilang kalau ini kalau kalian gak mau rasa pedes kayak gitu yang hari itu bikin kan sambalnya tuh minyaknya tuh tak usah kok masukkan masuk tapi jangan banyak kalau tidak gak ada rasa ada penyedapnya juga kan kalau kita buat sambal tuh yang pedes kepada chili kan pada minyaknya kan pada minyaknya itu benar itu strategi untuk makan ini itu kalau mau makan ini aku lupa mau komen minyaknya banyak minyaknya banyak minyak chilinya buku dikit betul 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 ini katanya nomor juara satu di malaysia tuh tetap Meggie juara banget juara banget juara di hati rakyat Malaysia oh enggak iya oke kalau orang gak percaya dia ada yang ini oke dengan yang lain-lain ini betul gak ada gak yang packingnya packingnya kayak gini yang ini oh iya packingnya betul betul satu-satu yang ini ya ini satu-satunya yang dijual satu-satu gak dijual kayak gini iya betul karena ini adalah juara juara di hati rakyat Malaysia iya meggie nomor satu selain daripada meggie curry dengan ayam ini paling juara lah siap 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 nanti kita semua nanti malam iya dan kita mau ke kasir ini adalah hasil lanja dari dua laki-laki ini enggak ya cukup gak ngebuat bagasi pulang insyaallah nanti aku mau ngereka berikutnya hari ini aku bertemu dengan bapak siapa namanya pak? Syah siap siap terima kasih baru tau baru berhasil iya betul nanti ditonton ya pak siap terima kasih iya iya seneng banget bisa ketemu sama orang yang kita kerenalis iya iya tadi Mr Ayu sudah selesai tadi habis berapa Mr? 122 122 iya ah murah iya iya boleh pakai pakai paper bag oke ini kita lihat ini ini unlimited untuk ini 5 dolar 50 dolar 50 dolar malaysia ini 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 belanjaan aku ini penutup semoga tidak menyebabkan orang di rumahku diabetes ya karena ini coklat semua coklat & candy aku baru saja dapat 2 bagian dan aku belanja totalnya adalah Rp150.6 Rp157 Rp159 hampir Rp160 berapa? Rp160 terima kasih bapak aku dapat uang kecil-kecil nah itu tadi, halo pak itu tadi kita sudah belanja oleh-oleh hal pertama di ayam mall kita beli coklat dan nanti kita coba kalau cari biskuit biskuit yang tipikal malaysia rasanya juga enak itu aja dulu ya guys tidak itu aja dulu lihat belakang lihat belakang ini plastik? tidak tidak, belakang belakang ini bukan belakang belakang mereka pakai belakang belakang mereka berpikir tentang sesuatu tetapi masih tampak sesuatu luar biasa luar biasa luar biasa di masa depan ya betul betul apa yang kamu merasa hari ini? aku sangat... sangat senang senang? ketemu sama orang yang kenal kita juga sudah banget ya alhamdulillah insya Allah udah di Sabah pas? iya udah di Sabah terima kasih hati Allah terima kasih hati Allah terima kasih hati Allah oke guys that's all ikutin terus ya Assalamualaikum selamat menikmati